Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya Kali ini saya akan meng-install ulang laptop saya menjadi Windows 10 Karena di laptop saya sudah terlalu banyak file ya Ini sudah berada semua Jadi saya mau install ulang semua, saya mau hapus semua file yang ada di sini Baik sekali ya file-nya Jadi saya mau hapus, jadi install ulang Karena juga laptop saya sekarang sudah yang lain berat Ini langkah pertama, pakai Windows-nya itu Lalu Windows-nya dijadiin ke flashdisk Jadinya tinggal masukin ke flashdisk-nya ke laptop Yang sudah terisi OS Windows Seperti ini Lalu bisa langsung ke stup.exe Langkah pertama bisa pakai ini Atau langkah kedua bisa dari booting laptopnya itu sendiri Ya teman-teman ini sedang loading ya Kita tunggu saja Oke setelah sampai disini kita pilih yang ini Note at the moment Kita tunggu saja Oh kita harus masukkan produknya Coba kita langsung pakai ini saja Yang install-nya pakai booting Windows Ya untuk install pakai booting Windows Kita restart dulu ya Biasanya kalau laptop Linux ini Tekan Fn F2 dulu Supaya bisa booting ke Windows-nya Oke setelah masuk ke bootnya Kita setting dulu di bagian BIOS-nya Di bagian boot Kita pilih dulu di bagian boot Lalu kita Lalu kita pencet Fn F6 Fn F6 untuk mengubah USB-nya menjadi prioritas untuk install-nya Setelah selesai kita Fn F10 untuk menyimpan Setelah selesai kita Oke bahasa kita pakai bahasa ini saja tidak apa-apa Tapi waktu kita ganti ke Indonesia Ini keyboard Ini juga tidak apa-apa Kita lalu next Install now Kita lalu next saja Windows Pro, Windows Home Kita pakai yang bawah saja ya Windows Home saja ya Karena kita mau install ulang pakai yang custom Nah kita Partisi lagi ya Oke disini saya sudah hapus semua driver saya Lalu saya mau buat Jadi satu ini lalu saya buat driver baru Jadi kira-kira seperti ini partisi saya Kita bisa dilihat sebentar Bisa dilihat sebentar Seperti ini ya partisi saya Lalu setelah itu Di partisi kedua kita klik next Kita klik next Seperti ini Di partisi kedua ini untuk Bagian local disk Local disk Untuk program file Windows Lalu kita next Nah kita tunggu sampai selesai Kita tunggu saja sampai selesai Mungkin akan sedikit lama untuk Installannya Terima kasih 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 Oke ini tampilan Windows 10 Jadi seperti ini ya tampilan awal Setelah install dari Windows 10 Masuk ke bagian setting Aplikasi Oke teman-teman kita sudah Selesai install Windows 10 Jadi begitulah cara install Windows 10 melalui USB Kita buka dulu di bagian Mana ya Control spinner Saya mau lihat bagian Windows saya Kayaknya disini ya Oke Jadi ini Windows 10 Ini prosesor saya Intel Rcore TMI5 Jadi seperti ini Ya tutorial saya berhasil untuk Windows 10 Terima kasih telah menonton Sekian dari saya Jika ada pertanyaan Bisa komen di bawah ini Jangan lupa subscribe dan like Terima kasih teman-teman Setelah bersedia menonton video tutorial dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Dadah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih